hai oke guys kali ini kita mau bikin tutorial tentang gimana sih cara ngalusin muka ini yang tadinya begini tuh banyak corak-corak tentang jerawat masa lalunya sekarang menjadi seperti ini ini dasar ya oke lanjut yang pertama eh ini di duplikat dulu ctrl Z eh ctrl Z ctrl J maksudnya ctrl J kita retouch dari tata jatuh pakai ini nih kita utuh itu semua tuh sampai bersih kalau di di makeup kan ditacap tuh ditacap ditambul-tambulin kalau dipotosok ini kita tambahin pakai ini apa namanya Spot healing brush tool semua ditacap hingga akhirnya menjadi seperti ini contohnya nih udah jadi kayak gini contoh ya misalnya udah jadi kayak gini kita copy dulu kita hapus kayak gini nih perbedaannya yang dari mulai kayak gini menjadi seperti ini setelah itu baru kita kontrol J lagi anak yang layar ini untuk nanti diktah hai pas untuk lebih kita jadi dosen blur biar makin halus karena dia punya tekstur muka yang enggak apa enggak halus ya di sininya setelah ini kita kontrol i nah kontrol di kita ke vivid like baru kita pergi ke filter order baik pas nah ini disesuaikan aja angka ini sesuai aja 3,3 oke udah di high pass nih namanya kita pergi lagi ke filter ke blur goseng blur kita sesuaiin ini nggak boleh nggak boleh tinggi nggak boleh rendah kalau rendah kan sama aja kita ambil tengah-tengah untuk supaya dia punya tekstur natural juga jadi nggak terkesan ngebur banget kita review aja tuh 2,5 coba 2,2 deh tuh kan bedanya tuh kurang lebih ya kayak gitu juga sendor ini kita masking kasih layar sampingnya udah putih nih saya orang ini harusnya kita pindah ke hitam dengan cara apa ya kontrol i di-inforce di-inforce kita udah kontrol i baru kita pergi ke brush nah ininya harus putih nih dibalikin aja sini kita udah brush semua tep jadilah seperti ini nah kayak gini udah gampang kayak gitu aja Pak kolanya terlalu murut tajamin ada lagi tutorialnya oke ya ya ya